kita mau perbaiki ini ya perbaiki apanya kamu lihat dulu perbaiki apanya panik panik joss banget gancet mundur nggak bisa sama sekali kalau maju lumayan tapi agak seret juga kita lepas dulu ini dua ini nanti ini buat pegangin dulu sini nggak macet bagus dan perlu anda ketahui ini baut pembuangan angin sudah patah ini patah sudah bertahun-tahun yang lalu waktu saya dapat motor ini aja sudah patah tanpa dilepas ini ini bisa dilepas disini karaten karena memang sudah lama banget nggak dipakai sih kampasnya ada disini kita coba ambil kampasnya masih tebal apa enggak nih kampasnya masih tebal oh satu lagi ini kampasnya copot nih linknya copot tuh ya kita coba pencet remnya apakah dia gerak kalau kita dorong kalau enteng berarti nggak usah kita bongkar kalau berat ya kita bongkar bongkar aja untuk kita bersihkan ya di pompa handlenya sampai keluar mau copot satu keluar satu nggak mau keluar ini satu macet kayaknya kita ganjel biar nggak keluar supaya rata sudah mentok ini sudah mentok master remnya sudah kehabisan minyak karena sudah turun semua ini patah ya ini patah ya kita coba bersihkan tanpa menggunakan ini nanti bisa dipasang atau enggak syukur-syukurnya bisa tapi kayaknya sih bisa soalnya saya ada ide kemudahan berhasil ini sudah copot masukkan ke dalam air kalau me tuh ada lumpur juga tuh nih di depan sini tuh saya coba keluarkan nih ini lumpur ini tuh ya oke selanjutnya kita pasang lagi untuk kita bisa copot ini untuk megangin ini ada ring ini ring kecil tuh dan disini juga ada satu lagi jangan sampai hilang oke ini tinggal kita cuci dulu sampai bersih dibersihkan seluruh bagian ya kebetulan ini di rumah jadi ada sabun kita pakai sabun kalau kemarin-kemarin itu kan dibengkel nggak ada sabun adanya oli sama bensin oke sabun Bro biar bersih luare juga oke lanjut mari kita pasang ya karena di rumah nggak ada kompresor sebenarnya ada mau males ngeluarin kompresor jadi saya pakai lap-lap aja sudah dilap kering kita pasang yang gede dulu seperti biasa untuk proses membersihnya nggak usah berarti nggak saya rekam sengaja biar durasinya nggak terlalu panjang karena sudah pernah ada di video saya sebelumnya itu sudah pernah membersihkan kaliber cakram seperti ini sama saja sih bersihnya cuma dikosok-kosok doang pakai amplas dan sikat sama air kita jadi nggak saya videokan nah yang gede udah masuk satu lagi ini bolak-balik sama sih nggak ada bedanya oke udah masuk semua ya nah proses selanjutnya tinggal kita isi minyak biasanya kalau sudah seperti ini kan tinggal kita pasang piston ya tetapi karena ini posisinya ini patah jadi kita kasih minyak dulu di bagian yang ininya patah ini kan ada dua lubang kalau misalnya satu lubangnya cuma tinggal diisi aja ya kan ada dua lubang ini satu masuk ke sini minyak itu masuk ke sini nih sampai di sana tuh kemudian dari sana ada juga ruang untuk kesini jadi itu nyabang kesini juga dan ini keluar lewat sini karena ini sudah patah jadi ini dikasih oli terlebih dahulu minyak rem kasih oli sedikit sampai lubangnya penuh lubang yang kecil itu didalam kan ada lubang tuh ada lubangnya kita isi sampai penuh sedikit ini ditutup pakai jari biar nggak keluar lewat sini minyaknya ini ini kan ini kan ini kan bisa keluar tuh luar 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 kita tutup pakai jari isi minyak diisi tuh sedikit saja kemudian kita tutup sebentar posisi ini agak susah oleh sambil nutupin lubang lubang bautnya ditutup pakai jari eh kita masukkan sambil dimiringin kesana ya supaya minyaknya supaya minyak itu disini tidak di dalam sini keisi minyak terima kasih tuh ada gelembung tuh nah dia anginnya keluar lewat sini ini kita isi lagi sedikit tuh ada gelembung juga tuh tanggul digoyang-goyang supaya ruangan di dalam itu benar-benar terdipenuhi sama oli tuh goyang-goyang sampai nggak ada angin ini sudah masuk ini udah ada minyaknya tuh kelihatan selanjutnya ini dimasukkan tapi jangan sepenuhnya hanya ujungnya saja kita masukkan bentar belum masuk nah ini sudah masuk kemudian tinggal dibalik seperti ini supaya minyak itu turun ke bawah dan nanti ketika ini supaya minyak turun ke bawah tadi ini kan kosong minyak turun ke bawah karena tadi sini sedikit sih nah kemudian nanti kita dorong piston ini masuk supaya anginnya itu keluar lewat lubang ini yang saya tutup nah itu tutup nah ini tinggal kita masukkan pistonnya posisi ini tetap di atas seperti ini ya jangan dibalik-balik masuk ya minyak kremnya keluar tuh nah minyak krem keluar seperti ini nah kalau sudah seperti ini sambil di goyang-goyang atau ditusuk-tusuk lubangnya karena biasanya tercampur sama angin kita dorong lagi nah itu kan ada gelombongnya nah ini angin keluar nggak bisa dikeluarkan nanti jadi kita keluarkan sekarang nah kayaknya sudah penuh oke tinggal kita pasang dulu ini belum masuk sepenuhnya kita pasang dulu selangnya ternyata anginnya belum habis masih ada gelombong digoyang-goyang keluar gelombong lagi kita isi lewat sini nggak apa-apa sedikit nah goyang-goyang lagi tuh keluar gelombong agak anget di tangan sambil masukin ke air maksudnya tangannya supaya nggak panas karena minyak krem kan panas sepertinya sudah nggak ada gelombong lagi kok masih ada tuh ini harus benar-benar nggak ada gelombong kalau nggak ada gelombong berarti kan ruang di dalam udah penuh karena kalau masih ada gelombong nanti masuk angin remeng nggak bisa dipakai nah sepertinya sudah kita isi penuh kasih ring dan pasang kasih ring ini udah kenceng selanjutnya ini kita tekan lagi sampai rata ini oke eh kita pasang ini masanya harusnya ini kan bahasa dulu ini sudah saya lim pakai ini kenceng kita pasang ini seperti ini ini juga seperti ini dan ini masuk kebalik 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 dan pasang dan pasang bautnya juga tadi sudah dikasih pelumas fat tinggal kita pasang nah kencangkan sedikit kita coba nanti ya masih masuk angin atau enggak karena ini patah jadi kita nggak bisa berbuat banyak kalau syukur-syukur ya jadi oke ini untuk bearingnya kenceng banget ya karena bearingnya itu baru kotor eh kita geser kampasnya ke nah seperti ini tinggal kita pasang di sini kasih bautnya tuh mau hujan kayaknya ini gelendang-gelendung oke bagian sini sudah nanti tinggal dikencengin kita buka yang atas dulu ini dibuka habis kita isi dulu nanti anginnya keluar lewat atas nanti tinggal kita coba kalau sudah nggak ada anginnya kita coba remnya bisa ngerem apa enggak ini pelan-pelan saja pelan-pelan saja ini habis kita tambahin lagi nah ya sudah dapat motor ke depan motor ke depan lancar lancar ke belakang lancar ini tinggal ditutup biar nggak muncat-muncat tuh kita tutup dulu lancar ini nanti baru di coba ini nanti baru di coba Ini agak sedikit dalam Tapi masih bisa ngerem Ini aman Ini ditekan Gak pake mentok Ini masih bisa dendamkan lagi Ini sudah ngerem banget Seperti ini Dengan ininya Masih patah Sudah gak seret Dan bisa ngerem Gajal deh Dorong deh Didorong-dorong Terus dierem deh Ayo kita coba Mamas dede Bisa ngerem Apara denger Nah ngerem ya Seret atau remun juga Ayo dierem ya Deremnya nanti seret Nah lancar ya Untuk depan belakang Sudah lancar Dan remnya bisa Bisa ngerem Oke Mamas dede Dada Terima kasih Oke kayak gitu ya Cara mengatasi Cakram seret Kondisi nipel Pembuangan Sudah putus Atau patah Caranya kayak gitu Tadilah Saya gak bisa jelasin Saya cuma bisa Praktekin Aduh Oke sampai jumpa Di lain waktu Ditunggu video berikutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax